Intro Atas kesempatan yang diberikan Terima kasih kepada senior-senior saya Yang sudah menyampaikan visi-visi dan program kerjanya ke depan Saya Haji Edi Faisal Saya mendapatkan amanah dari partai saya Yaitu Partai Kebangkitan Bangsa Untuk menjadi calon anggota legislatif DPR RI Dari Dapil 6, Jawa Barat Yang mewakili kota Bekasi dan kota Depok Dengan senang hati Saya berjumpa dengan rekan sekalian Dan menyampaikan apa yang akan saya kerjakan Pada saat saya duduk di Senayan, Pelata Teman-teman sekalian Saya punya pengalaman 4 tahun ada di Senayan Sebagai profesional Banyak hal yang sedikit banyak saya tahu Tentang kondisi yang ada di Senayan Dan apa yang akan saya lakukan Apabila saya duduk di Senayan Karena background saya adalah orang keuangan Yang menjadi program utama saya adalah Bagaimana Republik Indonesia ini Benar dalam hal tata kelola keuangan negaranya Itu objektif saya yang besar Bagaimana detailnya Detailnya adalah Selama ini Wakil-wakil rakyat kita Banyak berpikiran bagaimana Untuk mendistribusikan APBN Jarang sekali yang berpikir bagaimana Untuk memperbesar Incoming Daripada memperbesar Outcoming Karena per hari ini APBN kita hanya Berkisar 1.700 triliun Kalau menurut hemat saya Sangat jauh dari harapan Artinya apa Indonesia Haruslah menggunakan Yang namanya Priority Based Budgeting Di dalam pola penganggarannya Yang selama ini Salah kaprah Dalam hal Tata Pemprioritasan anggaran Ini poin pertama Yang kedua APBN kita Incomingnya Sangat-sangat Tidak optimal Gara-gara apa Banyak hal Ketidaktanggapan Yang dilakukan oleh Pemerintah Yang berdampak Pada pertumbuhan Ekonomi kita Jadi tidak bisa optimal Contoh Efek dari kasus Gayus Misalnya Itu menyebabkan Direkturat Jenderal Pajak Yang menopang 1.200 triliun APBN kita Justru tidak bekerja Dengan baik Efek gayus Efek gayus Efek dana Akibatnya mereka Males untuk kerja Kenapa Lembaga Penghasil Penerimaan Justru tidak Dipedulikan Oleh pemerintah Ya Itu sebabnya Target saya Saya punya target Bagaimana Direkturat Jenderal Pajak Pajak Lepas Keluar Dari ketergantungannya Dari Kementerian Pemerintah Kedua Direkturat Keberatan Dan Banding Sebagai lembaga Kuasi Peradilan Lepas ketergantungannya Dari Direkturat Jenderal Pajak Dan betul-betul Bisa memutuskan Kasus Keberatan Dan Banding Secara Dependent Sebagai lembaga Kuasi Peradilan Dan ketiga Memindependentkan Badan Peradilan Pajak Agar tidak Berketergantungan Secara Administrasi Dan Kebegawaian Terhadap Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dan keempat Bila memungkinkan Direkturat Jenderal Badan Cukai Dilepaskan Dari ketergantungannya Terhadap Kementerian Keuangan Republik Indonesia Apabila Empat hal Yang saya katakan Tadi Bisa dibagusin APBN Indonesia Tidak lagi Berdasarkan 1.700 Harusnya 2013 Kemarin Saya sudah sempat Ngomong ini Kepada Lembaga Tinggi Negara Kita Bahwa ini Harusnya Di angka 2.000 triliun Harus 2013 Kalau Pemerintahnya Kerja optimal Ya Dan kalau Kita challenging Harusnya 2015 Kita harus Mampu Tembus Di angka 3.000 triliun Nah Kalau APBN Kita sudah optimal Distribusinya Secara merata Bisa lebih baik Agar Biaya pendidikan Murah Biaya Kesehatan Murah Tidak seperti sekarang Negara sedang Berbisnis Dengan masyarakatnya Dengan melahirkan Yang namanya Program BPJS Ya Nah itu Berapa hal yang Bisa saya sampaikan Nanti kita akan Berdiskusi lebih Intens lagi Wallah Wallahumma Bikilakum Bitarik Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.